Halo apa kabar pemirsa senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat original dan terpercaya hotshot bukan hotshot jika tanpa berita terhangat untuk itu jangan kemana-mana sebab hotshot selalu menguap sisi lain dibalik berita dan fenomena. Kabar mengejutkan lagi-lagi mengguncak jagad hiburan dengan prihatin bagaimana tidak setelah Yana Zain yang jatuh bangun berjuang melawan kanker stadium 4 kini giliran aktor Gaik Rudy Wawor yang kondisi kesehatannya jatuh tumbang mendulang cerita miris. Pasalnya hidup seorang diri, aktor berdarah Belanda Manado ini konon telah ditemukan oleh Michael Sangputra sudah dalam kondisi miris kaki bengkak terbaring sakit seorang diri di rumahnya. Sontak saja Michael pun membawa Rudy ke rumah sakit dengan penuh perhatian. Buktinya ketika dikunjungi oleh tim hotshot Michael tampak berusaha menjadi anak yang berbakti dengan terus memijat kaki Rudy Wawor yang bengkak dengan penuh kasih sayang. Bayang ngelihat kondisi Papa sekarang sih jauh lebih lebih ini ya. Tadi pas baru dateng hari nya ini ya. Sini ngeliat Papa sudah bisa senyum. Rasanya sudah lega banget sih. Kepang. Terus tadi juga ada saudara-saudara dari Merado, dari Eki Dancer apa ya? Kemarin kakinya kayak kaki gajah itu doang. Dan itu doanya ya semuanya. Terima kasih. Ya, tak pernah dibayangkan oleh Michael bahwa dirinya bisa telat menyadari kondisi sakit Rudy Wawar yang hingga kini tergolek lemas di rumah sakit di kawasan Jakarta Timur. Tinggal terpisah dari anak serta mantan istrinya, rupanya membuat Rudy Wawar hidup seorang diri di rumah hingga menyisakan tanda tanya. Kerap dikenal lewat peran-peran antagonisnya yang mampu mengulik emosi publik. Mungkinkah dibalik itu semua Rudy Wawar sosok yang kesepian karena hidup sebatang kara hingga menahan sakit seorang diri tanpa ada yang menyadari sehingga terlambat dibawa putranya sendiri ke rumah sakit. Saya ini sebagai anak kan tinggal sama ibu di depok, papa di cibukur. Dan kebetulan ini tuh tau papa sakit tuh juga sebenernya agak sedikit telat sih. Agak sedikit telat. Karena tiba-tiba teman papa ada yang menghubungi saya. Mike, lo udah liat bokap belum? Oh, belum. Coba lo jenggok bokap, kayaknya bokap sakit tuh. Saya dateng ke rumah papa, saya ngeliat kondisi papa, agak sedikit kaget sih. Yang tadinya ngeliat papa masih bisa aktivitas jalan, masih bisa inilah. Terus tiba-tiba pas dateng ke rumah dengan kondisi papa tuh yang agak sedikit udah gak bisa jalan. Dan pokoknya kaget sih saya sih. Akhirnya dengan disitu tuh saya langsung bawa papa ke rumah sakit. Bener-bener turun papa kemarin trombositnya tuh pas diperiksa 155. Mukanya pucat, mukanya pucat. Bener-bener yang gak... Akhirnya baru tadi sih trombositnya turun 120. Udah bisa makan, udah bisa senyum. Mau tak mau teka-teki pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rudy Wawar? Selalu terlihat baik-baik saja dan aktif mengajar kelas dansa. Bahkan sukses mengulik gemas publik lewat akting peran-peran antagonisnya. Bagaimana bisa kini Rudy Wawar menderita sakit dan terlambat disadari oleh orang-orang di sekitarnya termasuk pula sang anak? Mungkinkah selama ini Rudy menyembunyikan sakit yang dideritanya? Papa masih coaching nari, masih ada aktivitas kegiatan itu sih. Masih aktif ya? Masih aktif. Baru kemarin yang tiga hari lalu itu pas ngeliat dengan kondisi papa sakit itu saya tuh ngeliat papa aja tuh bisa nyimpulin sendiri. Kalau misalnya ini orang kesakitan. Orang kesakitan. Mungkin gengsi gede kali ya. Kalau misalkan ditanya tuh papa, enggak, enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau misalkan udah jatuh. Biasanya papa tuh bener-bener nurut. Kalau misalkan emang bener-bener sakit, baru papa nurut. Nah ini tuh kemarin papa tuh nurut. Nah berarti kan ada something wrong kan? Nah habis jauh ini sih ya. Hasil tes lab, tes darah itu belum keluar semua. Jadi belum tahu sih papa gimana-gimana. Ironisnya, meski telah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, Rudy lebih memilih untuk membicarakan tentang sakitnya secara tertutup dengan sang dokter tanpa melibatkan Michael putranya. Ada apa dengan Rudy Wawor? Dikabarkan menderita sakit prostat. Mungkinkah Rudy sengaja merahasiakan penyakitnya dari sang anak juga publik dan memilih menanggung beban sakitnya seorang diri. Membuluh darah, terus untuk ronsen USG. Apa lagi ya? Lupa deh dua lagi apa gitu. Pokoknya cepat. Terus sama kemarin itu ada konsultasi pribadi sama dokter. Nah disitu saya nggak tahu karena emang papa ngomong-omong berdua langsung. Mohon bantu doa buat bapak saya biar bisa kembali sehat, bisa berkarya lagi. Dan sehat terus ya papa ya. Istilah work hard, play hard rupanya tak sesuai untuk artis Dude Herlino. Jika banyak selebriti lain memilih liburan mahal untuk mengisi waktu liburnya, lain halnya dengan Dude yang lebih memilih kegiatan religius seperti belajar mengaji. Tidak hanya belajar mengaji, Dude pun mengajari Ariendra kecil bagaimana cara beribadah. Seperti apakah Dude mengajari sholat dan ibadah lainnya kepada Rendra kecil? Benarkah Dude harus ekstra sabar mengajari Rendra yang masih balita? Cuma beritanya hanya di hotshot sesaat lagi. aniu sehat terus ya Guinan. Terima kasih. Mersi. Terima kasih telah menonton